Saudara pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengoperasionalkan mobil PCR atau Polymerous Chain Reaction. Mobil ini merupakan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan bakteri atau virus untuk percepatan penanggulangan COVID-19. Sebanyak tiga unit mobil PCR atau Polymerous Chain Reaction telah disiagakan pemerintah daerah untuk mendeteksi masyarakat dengan cepat. Rencananya mobil PCR ini akan diutamakan beroperasi di Kepulauan Nias, Kabupaten Batubara, dan Kota Padang Sidempuan. Dengan mobil PCR ini, pemerintah setempat hanya butuh waktu paling lama 4 jam untuk memperoleh hasil swab test. Dengan begitu, jika ada yang meninggal dunia, gugus tugas bisa langsung memutuskan proses pemakaman seperti apa. Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi mengapresiasi Bupati Batubara yang sudah memiliki niat baik untuk bersama-sama mencegah pandemi COVID-19. Dengan adanya fasilitas mobil PCR, diharapkan mampu mengatasi pandemi COVID-19 di Sumatera Utara. Bapak Bupati Mobil PCR ini langsung diserahkan pada pemerintah Kabupaten Batubara yang dihadiri langsung Bupati Zahrir. Kabupaten Batubara memang sangat membutuhkan, mengingat daerah mereka merupakan pintu masuk para TKI dari Malaysia, baik legal maupun ilegal. Sementara, alat PCR di sana masih terbatas. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara